Pagi ini kebutuhan DKI Jakarta, Anies Baswedan berangkat penuju kantornya di Balai Kota dengan menggunakan Moda Raya Transportasi atau MRT. Berangkat dari stasiun Fatmawati, Anies sempat berhenti di stasiun ASEAN untuk kemudian melanjutkan perjalanan dan berhenti di stasiun Mudaran HI. Mulai 1 April 2019 hari ini, MRT Jakarta mulai menerapkan tarif komersial setelah sempat membebaskan biaya alias gratis pada masa uji coba mulai dari 25 hingga 31 Maret lalu. Terlihat cukup banyak warga ibu kota yang memanfaatkan jasa MRT, namun terlihat masih ada sedikit masalah di gerbang keluar yang beberapa diantaranya macet tidak terbuka saat penumpang mencoba untuk mentep kartunya untuk keluar dari stasiun. Para penumpang MRT hanya membayar 50% dari harga yang sudah ditentukan. Potongan harga tersebut merupakan kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta karena saat ini baru 8 rangkaian yang beroperasi dari total 16 rangkaian. Sehingga setiap rangkaian baru hadir di setiap stasiun setiap 10 menit sekali. Demikian Rahmat Aminuddin dan Sandimaj melaporkan dari Jakarta.